Intro Di luar kawasan Taman Wisata Cani Prambanan, Dalam jarak tempuh yang tidak terlalu jauh, Juga terdapat sejumlah situs purbakala yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu di antaranya yang memiliki bentuk nyaris sempurna adalah Candi Pelawasan. Candi Pelawasan terletak sekitar 2 km ke arah timur laut dari Kompleks Candi Lorojongrang Prambanan, tepatnya di Desa Bukisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Intro Kompleks Candi Pelawasan yang terdiri dari Candi Pelawasan Lor dan Candi Pelawasan Kidul, diperkirakan dibangun pada abad ke-9. Candi Pelawasan Lor terdiri dari dua kelompok bangunan, yaitu kelompok bangunan dengan dua buah candi utama di sebelah selatan, dan kelompok yang memiliki bangunan berupa batur pendopo di sebelah utara. Kedua candi utama yang memiliki kesamaan arsitektur ini berada dalam posisi menghadap ke arah barat, dan bersebelahan di utara dan selatan. Pintu masuk utama Candi Pelawasan Lor berada di sebelah barat, dan dijaga oleh dua pasang arca dua rapala. Kedua bangunan utama di Candi Pelawasan Lor dikelilingi oleh pagar tembok yang memiliki tiga buah gapura. Dua gapura berfungsi sebagai pintu masuk masing-masing candi, dan satu gapura lagi menjadi penghubung di antara keduanya. Pagar tembok ini dikelilingi 58 candi perwara dan 58 stupa perwara yang tersusun berderet tiga. Bangunan candi utama terbuat dari batu andesit, sementara pagar sekelilingnya terbuat dari batu putih. Kedua candi utama yang berbentuk persegi panjang, bertingkat dua, dan memiliki tiga bilik, menunjukkan kemiripan bentuk dengan candi sari. Pada setiap bilik di candi utama sebelah utara terdapat tiga buah arca. Satu arca utama yang sudah raib, diapit oleh dua buah arca berwujud Dhyani Bodhisattva dalam posisi duduk di sebelah kanan dan kiri arca utama. Arca Dhyani Bodhisattva adalah pujaan kaum Buddha Mahayana yang bertugas menjaga keselamatan semua makhluk hidup. Sementara arca yang telah raib, diduga memiliki bentuk Buddha yang terbuat dari perunggu. Kelompok bangunan kedua di Candi Plaosan Lor adalah bentuk batur pendopo seluas 400 meter persegi yang dikelilingi sejumlah stupa perwara. Bagian dalam batur berupa altar lapang dengan sejumlah arca pada tiga sisinya. Sementara di sepanjang batur bagian luar terdapat sejumlah umpak penyangga tiang. Candi Plaosan Kitul berada sekitar 50 meter di selatan Candi Plaosan Lor berupa bangunan utama yang dikelilingi dua deret Candi Perwara. Sebagaimana Candi Plaosan Lor? Candi ini juga terbuat dari batu andesit sementara pakar sekelilingnya terbuat dari batu putih. Sebagian besar bangunan yang terdapat di Candi Plaosan Kitul saat ini sedang dalam kondisi pemugaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton!